وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Yang sangat kami sayangkan, pertanyaan ini munculnya itu bulan Julhijjah saja. Kenapa dia tidak berpikir setelah Julhijjah akikah? Sehingga bisa kurban pada saat Julhijjah tahun depannya. Kalau kita dihadapkan, anggaplah dia belum tahu hukum bagaimana-bagaimana ya, dan belum akikah, sementara Julhijjah ini ingin kurban. Maka yang diutamakan adalah kurbannya terlebih dahulu. Karena kurban itu hanya ada pada bulan Julhijjah, yang waktunya akan habis terbatas sampai hari Tashriq, tanggal 13 Julhijjah. Adapun akikah bisa dilakukan kapan saja, sepanjang satu tahun ini, ya bisa dilakukan. Maka kalau sekarang kita dihadapkan, saya kurban dulu apa akikah dulu? Kurban. Tapi nanti habis Julhijjah akikah. Jangan nanya lagi tahun depan. Akikahnya belum, nanya lagi saya akikah apa kurban lagi? Mentok ya. Jangan sampai kurban tidak, akikah tidak. Ya, jangan sampai kurban tidak atau akikah tidak. Jadi pertanyaan ini itu biasanya muncul bulan Julhijjah, yang seharusnya sudah selesai. Sekarang kita kurban Julhijjah ini, setelah Julhijjah, Muharram Safa Rabi'l Awasi, lakukan laksanakan akikah. Dan akikah itu sekali dalam seumur hidup, sementara kurban tiap tahun. Maka, ya, kita ketika sudah kurban, bulan berikutnya, akikah. Tahun depan, bertemu Julhijjah lagi, jangan bertanya seperti ini lagi. Karena kita sudah akikah. Nah. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.